Ya Zuhuran Radhimini Asmi'i Layli Nasyidini Marilah kita senantiasa bersolawat Serta salam kepada junjungan kita semua Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW Doa dan harapan saya Semoga sahabatku semuanya Selalu diberikan kesehatan Diampuni dosa-dosanya Dikabulkan segala doa dan hajatnya Serta dilapangkan rezekinya oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Sahabatku yang dirahmati Allah SWT Saya akan membahas mengenai Sembilan manfaat atau keutamaan Salat duha yang sangat luar biasa Salah satunya adalah membuka pintu rezeki Salat duha adalah salat sunnah Yang dikerjakan setelah matahari terbit Sampai menjelang waktu zuhur Dengan jumlah rokaat paling sedikit 2 rokaat Dan yang terbanyak adalah 12 rokaat Jika dilihat dari siklus perputaran matahari di Indonesia Waktu untuk menunaikan sholat duha adalah Sekitar pukul 7 pagi Sampai jam 11 siang Salah satu manfaat sholat duha adalah Menjadi pembuka pintu rezeki Bagi siapa saja yang mengerjakannya Namun manfaat yang bisa diperoleh dari sholat duha ini Tidak hanya sebatas tentang rezeki saja Melainkan masih ada banyak lagi mencakup kebaikan di dunia hingga akhirat Berikut ini adalah manfaat dan keistimewaan sholat duha Yang bisa diperoleh apabila mengamalkannya Namun alangkah baiknya para sahabatku Untuk menyimak terus video ini hingga selesai Agar tidak gagal faham Dan menjadi penambahnya ilmu serta pengetahuan Yang pertama adalah Membuka pintu rezeki Sahabatku yang dirahmati Allah Seorang muslim yang rajin mengamalkan sholat duha Akan dilimpahkan oleh Allah SWT Yaitu rezeki serta keberkahannya Rasulullah SAW bahkan menganjurkan pengikutnya Untuk menunaikan sholat duha sebelum beraktifitas Sebab sholat duha layaknya pintu awal kesuksesan seseorang Dalam memulai aktivitasnya Selain rezeki dalam bentuk materi Manfaat lain yang didapat yaitu hati menjadi tenang Jauh dari ketamakan Serta menjadi pribadi yang selalu bersyukur Lalu yang kedua adalah Mendapat ganjaran di sore hari Dalam riwayat hadis Dari Abu Dardar r.a Ia berkata Bahwa Rasulullah SAW bersabda Seperti dalam bunyi hadis berikut Allah SWT berkata Wahai anak Adam Solatlah untukku 4 rokaat dari awal hari Maka akan mencukupi kebutuhanmu Atau ganjaran pada sore harinya Dari kitab Sohih Al-Jami Lalu yang ketiga adalah Dibangunkan rumah di syurga Manfaat sholat duha selanjutnya Yaitu dibangunkan rumah di syurga Sebagaimana bunyi hadisnya Sebagai berikut Barang siapa yang sholat duha sebanyak 4 rokaat Dan 4 rokaat sebelumnya Maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di syurga Sahih Al-Jami Lalu yang keempat adalah Sholat duha menggantikan sedekah 360 persendian Sesuai firman Allah SWT Yang diturunkan kepada para Rasulnya Setiap muslim wajib bersedekah Dengan 360 sendi yang ada di badannya Setiap persendian manusia Diwajibkan untuk menunaikan sholat dan sedekah Hal ini menjadi ladang pahala Bagi orang yang mengerjakan sholat duha Karena pahalanya setara dengan mengeluarkan sedekah Dari 360 persendian di badan Dari Abu Zar Al-Ghifari Rasulullah SAW bersabda Di setiap sendiri seorang dari kamu terdapat sedekah Setiap tasbih Yaitu ucapan subhanallah adalah sedekah Setiap tahmid Ucapan alhamdulillah adalah sedekah Setiap tahlil Ucapan la ilaha illallah adalah sedekah Setiap takbir adalah sedekah Menyuruh kebaikan adalah sedekah Mencegah dari kemungkaran adalah sedekah Dan 2 rokaat sholat duha diberi pahala Hadis riwayah imam muslim Lalu yang kelima adalah Pahalanya setara dengan ibadah haji dan umroh Seorang muslim yang menunaikan sholat sunnah duha Akan mendapat pahala seperti orang-orang yang menunaikan haji dan umroh Pahala ini diberikan kepada muslim yang rajin menunaikan sholat duha Dan terlebih dahulu mengikuti sholat subuh berjamaah di masjid Serta memperbanyak zikir Lalu yang keenam adalah Mendapat ampunan dosa Sholat duha adalah ibadah yang ditunaikan oleh orang-orang yang ingin bertaubat Dan kembali taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mendapatkan ampunan dosa Siapapun yang melaksanakan sholat duha dengan istiqamah Akan diampuni dosanya oleh Allah Sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan Dari sohih al-jami Lalu yang ketujuh adalah Memperoleh ghanimah atau keuntungan besar dari Allah subhanahu wa ta'ala Ghanimah adalah bentuk keuntungan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala Bagi siapa saja yang mengerjakan sholat duha Rasulullah SAW pernah berkata Barang siapa yang berwudu Kemudian masuk ke dalam masjid dan melakukan sholat duha Dialah yang paling dekat tujuannya yaitu tempat perangnya Lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya Dari kitab sohih al-targhib Lalu yang kedelapan adalah Menyembuhkan penyakit Sholat duha yang dilaksanakan ketika matahari mulai beranjak naik Merupakan waktu yang baik untuk memanaskan tubuh sebelum beraktifitas Hal ini membuat sholat duha dapat mendatangkan beragam manfaat bagi kesehatan Termasuk menyembuhkan segala macam penyakit Mulai dari stres, setruk, asam urat, hingga sakit asam lambung Kemudian yang kesembilan adalah Dijauhkan dari bisikan syaitan untuk berbuat dosa Orang yang senantiasa menjaga amalan sholat duha Maka Allah akan menjauhkannya dari gangguan dan godaan syaitan Oleh karena itu, segala amal perbuatannya akan jauh dari maksiat Serta hal-hal buruk dari pagi sampai siang Wallahu'alam bisawab Sahabatku yang dirahmati Allah Itulah berbagai macam manfaat sholat duha dari Allah SWT Yang akan diperoleh setiap muslim yang mau menunaikannya Dan menjaga ibadah sholat sunnah tersebut Amin, amin ya Rabbal Alamin Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebeliители zeilti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton